Nah, apakah din itu sama dengan agama? Ya pada mulanya tidak ada hubungannya, pada mulanya. Bukan sama sekali. Ya nggak ada sama sekali, ya. Jadi itu pada mulanya itu dia ada. Karena kata gama di dalam bahasa Jawa, gama ya, itu artinya adalah undang-undang, peraturan, atau hukum. Jadi agama itu adalah orang yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan itu. Jadi makanya kita hidup di Nusantara pada waktu itu, misalnya di zaman Majapahit, kita beragama artinya kita mengikuti undang-undang peraturan Majapahit. Nah, apakah din itu sama dengan agama? Ya pada mulanya tidak ada hubungannya, pada mulanya. Bukan sama sekali. Ya nggak ada sama sekali. Ya. Jadi itu pada mulanya itu dia ada. Karena kata gama di dalam bahasa Jawa, gama ya, itu artinya adalah undang-undang, peraturan, atau hukum. Jadi agama itu adalah orang yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan itu. Jadi makanya kita hidup di Nusantara pada waktu itu, misalnya di zaman Majapahit, kita beragama artinya kita mengikuti undang-undang, peraturan Majapahit. Ya. Jadi seperti itu. Pada mulanya, ya. Kemudian di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi itu disebut Dharma. Dharma. Ya. Dharma itu artinya laku kebajikan. Makanya terus ada dharmamu apa. Ya kan. Nah, jadi laku kebajikan. Jadi semua berlaku orang, ya, yang baik seperti apa itu, Tidak marah, ya, tidak membenci, tidak dendam, terus tidak mudah kecewa, itu artinya melakukan Dharma. Jadi ini yang harus dipahami dulu, ya. Terus orang misalnya, anak bagaimana menghormati orang tua itu, ya. Nah, itu namanya Dharma. Jadi Dharma di sini, enggak ada namanya. Iya, iya, iya. Enggak ada namanya, ini Dharma Jawa, ini Dharma, itu enggak ada namanya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi dengan adanya Dharma ini, berjalanlah, ya, sangat lama, ya, kan. Akhirnya ketika agama Islam masuk, ya, pelan-pelan-pelan, Nah, di sini sebenarnya penjajah yang ingin menyamakan sebenarnya apa itu yang dilakukan oleh orang-orang di Nisantara itu, ya. Jadi untuk memisah, makanya itu dijalankan terus nanti sampai abad 20 oleh orang Barat diakali terus. Hmm, jadi di situ, ya. Jadi, jadi apa ini? Oh, itu kan berarti anu itu. Orang Jawa itu berarti mengikuti agama Jawa. Nah, ini mulai penjajah. Makanya nanti ada tulisannya Clifford Geertz yang menulis buku agama Jawa. Ya, nah, pemeluk agama Jawa itu ada tiga macam, yaitu priayi, santri, dan matangan. Nah, jadi ini adalah akal-akalan dari pihak asing. Ya, Igritz orang Amerika, tapi istilahnya orang asing. Orang asing, ya, ya. Untuk mengacaukan kita itu. Jadi di situ. Padahal secara nyata, ya, secara realistis, ya, priayi kalau dia dari keturunannya para penghulu, ya, otomatis dia santri. Otomatis, kan, gitu, kan. Ya. Nah, juga yang disebut abangan, ya, kan. Itu kan di situ dikatakan agama Islam yang tidak menjalankan syariatnya karena biasanya dipeluk orang bawahan. Nah, ini adalah cara-cara untuk memecah belah, gitu loh. Nah, makanya sampai hari ini, itu orang abahnya. Iya, iya. Padahal istilah gitu-itu ya nggak boleh. Kalau misalnya kita ini pergi ke Timur Tengah, misalnya ke, entah itu ke Irak, atau ke Syria, ya, tetap aja ada masyarakat yang tidak terlalu rajin ibadahan. Itu ya tetap nggak ada. Banyak juga, kan. Iya, mereka nggak akan menyebutkan, oh, itu abangan. Iya. Ini yang harus kita pahami. Jadi, misalkan ya, ada teman yang kemarin puasa itu, datang dari Pakistan, datang dari Anu, ya, ternyata ya menjumpai orang-orang Pakistan sendiri, tidak puasa waktu ke, apa itu, Irak, ya, juga gitu. Ya, tapi mereka biasa saja. Dan tidak dihukum ini atau itu. Oh, iya, 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 kan itu kan dianggap, ya, mereka berarti agamanya masih lemahnya paling begitu saja, ya. Nah, makanya jangan heran, misalnya di Mesir, misalnya di dekat dari Universitas Al-Azhar, banyak tari perut, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya, ya, orang Barat membuat, ya, kan. Orang Barat itu tidak menyatakan agama atau religion. Makanya dari awal nggak ada di paspor mereka atau di KTP mereka itu, ya, religion apa, tidak ada. Jadi, menyebut agama atau religion itu sebenarnya untuk orang di luar orang Barat. Untuk menyudutkan kita. Jadi, pengertian religion atau agama itu dianggap karena masih menyembah, berhala, dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, akhirnya di situ orang Barat membuat dikotomi. Ada agama langit, ada agama bumi. Ini orang Barat itu yang membuat itu. Iya, iya. Gitu, loh. Ya, agama langit itu adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena apa? Karena agama itulah yang menjadi sumber orang Barat. Nah, sedangkan yang di wilayah timur, ya, seperti India, Cina, kita ini, Jepang, itu agama bumi. Iya, terus kita terdoktrin seolah-olah kita ini jadi agama bumi. Agama bumi itu budaya. Jadi, mulai itu dikotomi. Iya, iya. Dikelompokkan. Iya. Jadi, di sini. Nah, tidak sadar karena kita ini memang kurang piknik, bangsa kita ini. Ya, kan? Karena kurang piknik, jadi akhirnya diadu domba, ditabrak-tabrakkan, dan sebagainya. Ya, kalau kita baca Al-Quran sendiri, ya, enggak ada agama itu. Eh, apa ini? Budaya itu. Yang ada itu din atau milah. Jadi, seperti itu. Ya. Nah, orang Barat juga tidak menyebut dirinya religion, religion Kristen. Tidak. Dia itu menyebut pengikut. Ya. Pengikut Jesus Christ. Jadi, bukan pemeluk. Jadi, di situ. Gitu, loh. Ya. Jadi, hal-hal semacam ini yang kita generasi sekarang ini harus sadar betul. Oh, kita ini sudah diadu domba, sudah diacak-acak. Ya, sehingga kita tidak sadar. Bahwa budaya itu sebenarnya ya agama itu sendiri. Budaya itu sebenarnya agama sendiri. Ya, dibawa dari Arab ke sini, ya, dia membawa segala-galanya. Bukan hanya yang ada di Al-Quran, gitu. Maksudnya, cara berpakaiannya juga. Iya. Ya, dibawa semuanya. Istilahnya. Seperti cara berpakaiannya itu memang tidak ada. Itu perintah di Quran, sih. Itu tidak ada, Pak. Loh, kan di situ dibuat pembeda pakaian itu. Ya. Hanya ada di surat Al-Ahjab, ya. Ayat 59 sama surat An-Nur, ya. Nah, itu ayat 30-31, ya. Jadi, di situ itu sebenarnya karena pada waktu itu pengikut-pengikut Nabi ini kan benturan sama orang-orang musrik. Sama orang-orang kafir. Nah, untuk membedakan itu. Nah, untuk membedakan. Maka, orang-orang wanita muslim diseru, gitu loh. Untuk menutupi tubuhnya. Untuk bergerudung. Makanya di surat Al-Ahjab itu dikatakan. Agar kamu dikenal. Nah, kalau kita harusnya kan bertanggung. Dikenal sebagai siapa, kan, itu, kan. Tapi pada waktu itu kan perintahnya. Kenapa ya? Perintahnya kan hanya pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Ya, biar bisa dipisahkan, biar bisa dikenal. Aduh. Kan tidak sampai sekarang. Kalau menuju dari perintah itu apa? Selamanya juga. Ya, kan, nanti pengikut itu memahami. Itu sudah. Penafsiran lagi. Ya, penafsiran lagi. Gitu, kan. Makanya, tidak seragam di negara-negara yang mayoritas agama Islam itu. Tergantung kepentingan politik. Jadi, seperti itu. Seperti kalau dilihat di Turki itu, sebenarnya sangat apa ya? Iya. Modalat sekali. Bebas, bebas loh, Turki. Iya. Jadi, seperti itu. Padahal kalau secara agama, secara agama loh ya, Turki itu 99 persen agama Islam. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu. Tapi, Turki kan menyatakan, saya bukan bangsa Arab. Kami Islam, tapi budaya Turki. Ya, makanya pernah melakukan adhan itu juga dalam bahasa Turki. Kan gitu, seperti itu. Jadi, kita harus paham itu permainan dan perjalanan politik. Kalau kita sampai terpancing menjadi ekstrim, ya kita jatuh. Bangsa ini akan jatuh, negara akan jatuh, gitu loh. Akhirnya, kita kan dibuat dikutung. Agama bukan budaya. Sehingga kalau bukan budaya, budaya itu menyesatkan. Jadi, larinya jadi ke sana. Iya, iya, iya. Jadi, di situ. Kalau kita hubungkan kebudayaan kita sendiri, Pak Pak Cik. Budaya kita ini kan seperti, ambil contoh tentang alat musik. Alat musik seperti gamelan ini kan sudah kuno sekali. Kalau diperbandingkan dengan budaya-budaya lain, alat-alat, apa ya, alat musik mereka itu hanya sekedar dari kayu, kulit, nah, gitu. Tidak ada yang dari logam. Iya. Dari logam itu nanti, bangsanya gitaran itu belakangan. Iya. Nah, berarti kan, apa ya, metalurgi teknologi, metalurgi kita kan lebih maju. Saya ingin, Pak Wujem, apa ya, bisa menceritakan secara mendalam bagaimana kita kayanya, kita luhurnya, budaya kita. Begitu, Pak? Monggo, Pak. Jadi, gini, kita harus melihat dulu, tadi kan sudah ngerti bahasa agama itu buatan siapa. Iya, iya. Iya, kan. Terus kita di, patris satu-satunya mungkin, ya, negara yang masyarakatnya itu ada kolom agama. Itu Indonesia. Iya, yang lain-lain nggak ada. Jadi, seperti itu. Ya, langsung saja bangsa Filipin, misalnya. Jadi, seperti itu. Walaupun mereka itu tahu, 90 persen orang Filipin itu agama Katolik. Itu 10 persen agama Islam yang di selatan itu. Tapi, mereka nggak mencantumkan itu. Ya, hanya mencantumkan, dia warga Filipina dan domisilinya di mana. Nah, kemudian masalah seperti musik, ya, kan. Musik sendiri itu agama Islam. Jadi, kata musika itu bahasa Arab. Musik? Iya, musik itu berkembang ketika zaman Bani Umayyah dan Bani Abasyah itu berkembang pesat. Ya, makanya setelah Perang Salib, gereja sadar. Loh, mereka-mereka itu bisa hidup tenang, berjaya, dan sebagainya. Karena di masjid-masjid itu penuh musik. Ditirulah nanti di gereja. Ada menyanyi, ada... Jadi, ini proses yang harus kita pahami. Jadi, di situ, gitu loh. Ini menarik, ya? Iya. Nah, terus kalau di belakang hari, orang Islam mengharamkan, itu jelas di belakang hari, gitu loh. Ya, dia tidak akan bisa mengalahkan yang ada di Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu memperlihatkan bentuk keindahan. Makanya ada Asma'ul Husna, nama pun harus indah. Hahaha, seperti itu. Ya, kan? Berpakaian pun di Al-Quran berpakaianlah. Ya, kan? Yang indah. Ya, ada tiga pakaian. Ya, kan? Di surat Al-Aruf, ya? Ayat 26 itu. Ya, itu satu pakaian untuk menutupi aurot. Dua, pakaian untuk keindahan. Tiga, itu pakaian takwa. Maka pakaian takwa itulah yang baik bagimu. Loh, itu disebutkan dengan jelas. Gitu loh, ya? Penjelasan pakaian takwa ini, kan? Ya, pakaian takwa itu artinya Etika. Kamu berpakaian apapun, kan? Gitu loh, kan? Ya. Hidupmu itu harus Ya, mewujudkan ketakwaan. Jadi, bukan sekedar nutupi aurot. Bukan sekedar Baju Baju untuk keindahan. Gitu loh. Jadi, seperti itu. Nah, bahwa di Apa ini, di belakang hari Itu kan proses politik itu tadi. Boleh jadi Konsultan-konsultan Barat itu Mungkin harus begini Harus begini, kan? Itu konsultan. Ya, sama dengan kita ini. Kenapa Setiap Ganti Menteri Ya, kan? Ganti Aturan main di pendidikan. Iya, ganti kurikulum. Iya, karena konsultannya kan dari Barat. Kita nggak boleh maju. Kenapa kok harus mengacu ke sana itu? Bukan utang. Jadi, kalau bangsa kita masih berpikiran utang terus Nggak akan bisa membuat sendiri itu. Jadi, seperti itu. Di sini kita harus paham. Sama dengan di dunia ini. Satu-satunya negara di dunia Yang punya kementerian agama Itu Indonesia. Memang nggak ada ini? Mungkin nggak ada. Ya, di Mekah ada Menteri urusan haji Karena memang hajinya Umroh dan sebagainya Nggak ada. Harus ditangani secara khusus. Seperti Yaman, Syria Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya perang di Timur Tengah itu Bukan perang agama Selalu perbuktan wilayah Yang hidup di Israel Ya, ada orang Islam Ada orang Kristen Ada orang itu Begitu pula yang hidup di Di Palestina Ya, ada Islamnya Ada Kristennya Kristennya Jadi, seperti itu. Cuma yang namanya Pengadu Domba Ini membawa ke kita Ini perang agama Nah, seperti itu. Ya Nah, kita harus nguri-nguri Budaya kita Budaya itu punya nilai-nilai Ya, misalnya Misalkan gini kan Misalkan Orang Islam Yang dari Arab Dari Arab sana ya Masih belum tersentuh Kesini misalnya Kan pasti menghormati Orang tuanya itu Berbeda dengan kita Betul Ya, kita menghormati Orang tua itu Harus bagaimana Sungkemnya Ya Bagaimana Apa itu ngomongnya Terus kehidupan Manggil Kita punya ada panggilan Kakak Mas Adik Mbak Yu Tapi disana kan Nggak ada Nama Dipanggil nama Begitu saja Nah, seperti itu Ya Jadi, kita sendiri Yang harus Oh, kita ini sudah unggul Makanya Di dunia ini Ya Negara yang Terpaku pada agama Yang nggak pernah bisa maju Nah, negara itu maju Kalau agamanya Bisa Ya, saling Seperti tumbuh Dapat tutupnya Bisa menyatu Antara agama Dan budayanya itu Baru Bisa maju Bangsa Eropa Itu agamanya Kristen Tapi budaya hidupnya kan Bukan Kristen Budaya hidupnya ya Yunani Romawi Ya, mereka menyebut Griko Romano Jadi itu Kalau ditanya Oh, I'm Christian Kan gitu kan Ya, tapi Hidupnya adalah Berdasarkan Budaya Ya Griko Greek itu artinya Yunani Dan Romawi Ya Orang Kristen di Afrika Di Amerika Latin Ya, nggak maju Ya Amerika Bisa maju Ya, karena itu Budayanya Budaya Griko Romano Makanya mereka Tetap ingin Anglo-Sakson Kan gitu kan Perang kulit putih Gitu kan Dan memiliki Budaya Inggris Kan kita Anglo-Sakson itu Serta Kalau beragama Harus protestan Seperti itu Tapi protestan Di Negara lain Ya, nggak menjunjung Kan gitu kan Ya Jadi disitu Ya Jepang misalnya Itu Kalau di data Ya Agama Buddha Itu Lebih dari 60% Lain-lainnya Agama lokal Tapi Mengapa Bisa maju Nah, kita Lihat Buddha Di Thailand Ya, Thailand Baru sekarang Aja Berusaha maju Ya, Kamboja Malah runyah Wancuran-wancuran Betul Birma Ya, seperti itu Ya, kan Ya Cina Seandainya Tidak Dikendalikan Sistem komunis Mungkin juga Melaratnya Luar biasa Nah, Jepang Itu budaya Sintonya Itu loh Itu yang Bisa Membackup Ya Kehidupan Bangsa Jepang Sehingga Bagi orang Jepang Ngaku agama Apapun Tidak jadi masalah Tapi Kamu harus hidup Sepakai Orang Jepang Kan gitu kan Kita juga harus Begitu Kita harus hidup Sepakai orang Indonesia Orang Nusantara Jadi disitu Berarti ini cocok Dengan perkataannya Pak Karno Memang Kalau jadi Islam Jangan jadi orang Arab Betul Dan Saya bisa memahami Bung Karno Pada zaman itu Pediatur seperti itu Karena Bung Karno Hobi membaca buku Bisa membaca Keadaan yang akan datang Keadaan yang akan datang Jadi dia membaca Untuk semuanya Betul Sekali lagi Tapi kalau kita Cuma baca WA Terus membaca Kitab sendiri Ya kan Kan gak bisa kita Dapat lawasan luas Kita kan harus berani Ngobrol sama orang Cina Suatu hari Suatu hari ya Saya itu Istilahnya rapat Dinas ya Bersama Orang Cina Di Manila Ini rapatnya itu di Manila Ya Jadi perwakilan Menteri Pertanian Cina itu Empat orang Gak ada yang merokok Sama sekali Ya Sehingga pas selesai rapat itu Kami bertanya Ya Yang dari Indonesia itu Cuma dua Saya sama teman saya Sudah almarhum Ya Jadi Kenapa Anda gak Merokok Aduh Kami ini Orang-orang Yang harus menjadi teladan Jadi gak boleh merokok itu Tapi ini kan Di Manila Ya Ya Lah kita harus disiplin Sesuai dengan Ajaran Harus disiplin Sesuai dengan ajaran Boleh jadi Nanti Ada yang melaporkan Kalau saya merokok Pulang saya bisa dihukum Ya Jadi gak Gak mau Bayangkan itu Suatu hari Saya meeting dengan Orang dari Peneliti Kementerian Kesehatan Jepang Di Tokyo Gak merokok Tidak mau Minum Bir Orang Jepang itu Minum bir itu kan Iya Ya Waduh Sake Ya bukan hanya sake Bir dan sebagainya Iya Gitu Gak mau Lalu saya tanya Kenapa Ya Seorang peneliti itu Pikirannya harus jernih Tidak boleh Sedikit pun Ada Karena misalnya Pening Karena minum alkohol Dan sebagainya Coba Terus dia mengatakan Kepala saya Ayu lagi Kocim Sang Gitarnya Kamu itu beruntung You beragama Islam Memang dilarang Untuk anung itu Tapi kami kan Tidak ada Pelarangan di agama Pelarangannya Dalam masalah Kedisiplinan Tapi bisa disiplin Gitu loh Nah ini kan yang harus Berbalik-berbalik Nah iya Mereka itu Gak ada larangan Tapi bisa disiplin Tidak minum Gitu loh Nah itu yang Kita ingin Langkitkan itu Jadi kita ini Harus bisa disiplin Sesuai dengan tugas kita Jadi seperti itu Nah itu budaya Pak yang bisa membuat Orang berdisiplin itu Ya kalau ke agama Tidak bisa Dari habit kebiasaan Karena kalau agama itu Tidak bisa Karena agama itu Ada toleransi Misalnya Oh kan sih halal Tidak opo-opo Kan gitu masalahnya Kan tidak haram Ya orang malas kan Tidak haram Nah tapi kalau disiplin Kan gak bisa begitu Nah disitu Itulah tadi saya katakan Mengapa budaya di Jepang Bisa membawa kemajuan Negara Jepang Karena bertemu dengan Disiplin budayanya Budaya suintu itu disiplin Yang ada disitu Kalau melihat dulunya Budaya kita itu Begitu hebat Apakah ya mungkin Nanti budaya kita itu Nanti ini Muncul kembali Jaya kembali Besar kembali Ya kalau kita percaya Sejarah itu siklus Ya entah siklusnya Ribuan tahun berapa Itu urusan lain Tapi budaya itu sendiri Sejarah itu siklus Jadi yang pernah maju Bisa nyiklus maju lagi Nah tetapi Negara lain itu juga Mempelajari siklus pak Jangan sampai siklusnya itu Ke negara Indonesia Kan gitu kan Ya mereka harus cegat Iya 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 Aku bisa di Jajah sama Indonesia Iya Sana jadi super power Aku yang jadi babu Sebab saat ini Saat ini ya Secara data Ya Itu Satu-satunya negara Yang memiliki Kekayaan sempurna Itu Indonesia Indonesia Bukan negara lain Makanya Semua nyeget ini Jangan sampai Siklusnya tiba di sini Nah harus begitu Gitu loh Makanya diurak Adik terus Gitu Dikembur Garib Iya Kalau budayanya itu kuat Gitu loh Gak bisa digembusi Gak bisa digembusi Karena kita budayanya lemah Ya Budaya kita sekarang Maksudnya itu lemah Ya maka bisa digembusi Gitu loh Budaya lemah itu gini loh Oh budaya Jaga gak ada urusannya dengan surga neraka Nah itu melemahkan kita Gitu loh Nah ini yang harus Dibangkitkan Kembali Jadilah orang Islam Tapi punya budaya Nusantara yang kuat Harus begitu Gitu loh Supaya Kedisiplinannya itu Menjadi betul-betul Disiplin yang tinggi Jadi sih kita nih Hobi baca Makanya bukunya Yang diambili Orang Luar negeri itu Sampai puluhan ribu itu Ya Jadi buku-buku kita Hari ini itu Tercecer Ada di Calcutta Ada di Farira Di Itali Ada di Birmingham Ada di London Ada di Leiden Ya Itu tercecer Di mana-mana Ya Lah mereka tentu Sudah membaca Terus sekarang Dikembalikan Tapi jangan lupa Boleh jadi Mengembalikan itu Juga sudah dipotongi Supaya Kalau kita baca Cutel kabin Pintar-pintar banget Lah ya Iya Sudah Pak Bu Redna Marsudi Sudah nandatangani Pengembalian seluruh Buku dari Leiden Tapi Leiden juga Pintar Tapi Anda loh Yang ambil sendiri Kami sudah Nyerahkan Kita ngitung Ongkos Terus nanti Siapa yang Merawat Tanah Hari ini Tidak di Angkut-angkut Sampai hari ini Assalamualaikum Pak Wajim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rayu Rayu Matur Sun Terima kasih Saya aturkan kepada Pak Wajim Ini Suatu kehormatan Bisa Bertemu Berdatapan langsung Dengan Pak Wajim Oke Berawal dari Rasa keprihatinan Kita sebagai Orang Nusantara Orang Indonesia Khususnya orang Jawa Yang mana kan seringkali itu Ajaran Jawa Sering Mungkin Disaratafsiri Malah berapa orang Atau kelompok lain Saya ingin Dalam Kali ini Saya ingin Pak Wajim Membedah Tentang Ajaran Jawa Mungkin untuk Yang sesi pertama Mungkin bisa Dijelaskan dulu Dari Aksara Jawa Dulu Saya ingin Tahu Sejarahnya Gimana Aksara Jawa Itu katanya Konon dari Ini Dari sana Gitu Monggo Pak Wajim Minta pencerannya Dih Matur Sun Jadi Kita perlu Paham Bahwa Di dalam Kehidupan ini Sebuah bangsa Yang peradabannya Maju itu Tidak lepas Karena mereka Telah Bisa membuat Aksara Agar bisa Berkomunikasi Dengan Sesamanya Dengan Aksara itulah Manusia Bisa Mengungkap Bahkan Apa-apa Yang dikatakan Itu Bisa Di Awetkan Melalui Penulisan Penulisan Sebab Semula Manusia itu Ya sudah Pasti Pertama-tama Kan Bahasa saja Bahasa isarat Semula Kemudian Bisa Menggunakan Bahasa Tutur Tapi Dalam Perkembangannya Manusia ingin Agar Yang dituturkan Itu Bisa Diingat Seperti Apa yang Dikatakan Nah Maka Manusia Berusaha Membuat Simbol-simbol Yang bisa Menggantikan Setiap Bumi Jadi disitu Ya Nah Otomatis Setiap Bangsa Itu Ya Bermula Dari Yang sederhana Tapi Yang sederhana Itu Tidak Berarti Bahwa Oh Yang Misalnya Huruf Paku Itu adalah Penemuan Manusia Yang pertama Tidak Demikian Itu Berarti Huruf Paku Kan Dikenal Sebagai Huruf Itu kan Bangsa Mesir Boleh Jadi Memang Bangsa Mesir Ya Untuk Memudahkan Ingatannya Dengan Cara Itu Nah Terus Kita Dianggap Apa Ini Membuat Akshara Itu Meniru India Ya Betul Kita Juga Harus Paham India Itu Ya Kan Pada Tahun 2000 Hingga 1510 Masa Itu Kedatangan Bangsa Arya Bangsa Arya Itu Posisinya Adalah Di Barat Laut Iran Sekarang Ini Nah Itulah Menjelajah Sampai India Tapi Bangsa Arya Itu Tidak Menjebakkan Tulisan Bangsa Arya Itu Tulisannya Menggunakan Tulisan Yang Ada Di India Yaitu Misalnya Aksara Diwanagari Ya Kelak Aksara Diwanagari Itu Dipakai Untuk Menulis Bahasa Sansekerta Lalu 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 Orang Saling Memperdebatkan Mana Yang Lebih Dulu Ya Kan Antara Bahasa Yang Di India Atau Yang Ada Pada Kita Jawa Jawa Kita Bali Bali Sampai Lombok Itu Menggunakan Carakan Jadi Kita Sebut Bukan Dalam Bunyi Aksara Jawa Tapi Carakan Karena Kita Membacanya Hono Joroko Jadi Seperti Itu Di Sulawesi Bugis Ada Aksaranya Nah Hanya Bangsa Bangsa Yang Tetap Berada Di Pedalaman Biasanya Tidak Memiliki Aksara Seperti Orang Dayak Karena Itu Betul Betul Di Dalam Jadi Tidak Terlalu Bersentuhan Dengan Dunia Luar Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Kajian Kajian Para Akademisi Yang Alibahasa Kita Biasanya Diturunkan Dari Bahasa Palawa Dari Aksara Palawa Aksara Palawa Terus Sebagian Masuk Ke India Sebagian Masuk Ke Kita Nah Ini Kan Kajian Bukan Pembuktian Bukan Pembuktian Jadi Kalau Pembuktian Itu Harus Dilihat Di Aksara Aksara Yang Sudah Diprasasikan Misalnya Ada Yang Menemukan Prasasti Di Alaskatangga Ketonggo Yang Demadiun Itu Itu Diterah Sekitar 911 Itu Ada Prasasti Di situ Tidak Berarti Kalau 911 Sebelum Masai Ini Bukan 911 Masai Tapi Sebelum Masai Tidak Berarti Kalau Itu Dinyatakan 911 Sebelum Masai Berarti Baru Ada Aksara Itu Itu Kan Namanya Prasasti Itu Berarti Aksaranya Sudah Ada Lebih Ya Nah Itulah Ada yang Menelusuri Ternyata Aksara Jawa Itu Juga Bentuknya Atau Fontnya Itu Berkembang Dari Yang Sangat Sederhana Sangat Sederhana Itu Dalam Kotak Kotak Begitu Ya Terus Nanti Dari Kotak Ini Di Akhirnya Disempurnakan Sehingga Bisa Tidak Seperti Ho Yang Sekarang Misalnya Tapi Sudah Mulai Mengarah Yang Lebih Bisa Dibaca Dengan Enak Jadi Seperti Itu Berkembang Terus Sehingga Ada Teman Yang Ngoleksi Font Jawa Itu Sampai Punya 50 Font 50 Model Model Dapat Dibayangkan Itu Jadi Dia itu Seorang Peneliti Jadi Menunjukkan Ke saya Setiap Meninjuk Prasasti Belum Tentu Apa Ini Modelnya Sama Jadi Dia cek Oh Ini Yang Masuk Ini Seperti Itu Tapi Tetap Sama Honocoroko Nah Tapi Modelnya Saja Kalau Punya Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Perubahan Tetap Honocoroko Hanya Saja Nanti Di Bali Karena Orang Bali Itu Tidak Bisa Mengatakan To Ya Kan Maka Tidak Ada Tanya Tidak Ada Artinya Tidak Dipakai Nah Jadi Seperti Itu Terus Juga Do Sama Do Ya Kan Itu Salah Satunya Tidak Dipakai Nah Di Jawa Kan To Do Do Itu Dipakai Semuanya Nah Kita Tidak Begitu Saja Mengatakan Kita Turunan Yang Lain Mengapa Karena Aksara Jawa Itu Ya Itu Berupa Ba'id Ya Yang Memiliki Arti Ya Jadi Yang sudah Kita pahami Baris pertama Itu Hono Coloko Tentu saja Kalau Kalau Orang Apa Itu Sunda Ya Membacanya Menjadi A Tanah Caraka Itu Hanya Masalah Apa Ya Pembunyian Pembacaan Banyumas Banyumas Kebumen Pakai A Banyumas A Misalnya Orang Jawa Tengah Sama Jawa Timur Pakai O Ya Tapi Nanti Madura Kan A Lagi Ya Bali Juga A Jadi Seperti Itu Ya Jadi Disini Kita Harus Paham Itu Tidak Mengubah Apa Huruf Itu Sendiri Ya Dan Maknanya Ya Jadi Disitu Nah Tetapi Kita Sejak Tahun Berapa Yang Di Sekolahan Itu Diajarkan Nulis Aksara Jawa Itu Pemakna Itu Buatan Belanda Nah Itu Yang Di Yang Diberikan Diajarkan Kepada Kita Ya Diterjemahkan Ada Utusan Ya Kemudian Baris Keduanya Doto Sowolo Ya Doto Sowolo Ini Diterjemahkan Sama-sama Bertike Ya Kan Nanti Ada Cerita Yang Itu Keris Itu Ya Doro Sambodo Tapi Yang Yang Kita Bahas Itu Adalah Pembunyi Pembunyiannya Aksara Itu Kemudian Podo Joyonyo Diartikan Juga Jadi Dari Doto Sampai Podo Itu Diartikan Tetap Kata Sama-sama Sama-sama Jaya Sama-sama Saktinya Gitu Kan Terus Mogobodongo Juga Diartikan Sama-sama Matinya Menjadi Batang Ini Buatan Belanda Karena Bahasa Jawa Antara Kata Doto Atau Data Kemudian Podo Atau Pada Dan Maga Atau Mogo Atau Maga Ini Beda Arti Nah Belanda Memberikan Itu Tentunya Diajarkan Melalui Setelah Kita Merdeka Melalui Tokoh-tokoh Kita Yang Ngerti Bahasa Jawa Tapi Mereka Kan Takut Pada Belanda Gak Berani Protes Jadi Itulah Yang Diajarkan Sehingga Aksara Jawa Itu Menggambarkan Bahwa Orang Itu Bertengkar Dan Akhirnya Sama-sama Matinya Terutama Kalau Sudah Di Pangku Kan Gitu Kan Makanya Kan Diberi Kata Pangkon Nah Semula Kita Juga Harus Tahu Pada Mulanya Bahasa Jawa Itu Aksaranya Itu Adalah Aksara Ngelegeno Ngelegeno Itu Artinya Gak Ada Untuk Huruf U Gak Ada Untuk Huruf I Ya Itu Penyempurnaan Gak Ada Konsonan Vokal Gitu Dan Semacam Ini Dipakai Juga Misalnya Bangsa Yahudi Misalkan Ya Bangsa Arab Itu Tidak Ada AIU Itu Iya Jadi Hanya Bablas Saja Gitu Seperti Itu Jadi Gak Ada I Gak Ada U Tetapi Kan Sebuah Bangsa Itu Bisa Oh Ya Kalau Tulisannya Ini Untuk Menulis Ini Itu Bisa Makanya Zaman Dulu Ya Kalau Kalau Kita Mau Nulis Misalnya Kacang Kacung Ya Sama Cuma Kan Harus Kita Mengerti Kalau Kacung Kedudukannya Apa Kalau Kacang Itu Apa Nah Jadi Seperti Itu Ya Nah Kita Ini Untuk Peradabannya Luar Biasa Karena Honocoroko Sampai Dottosowolo Itu Mengandung Sampai Mogobodongo Itu Mengandung Pengertian Ya Tujuan Hidup Nah Jadi Disitu Jadi Itu Kan Sebuah Bangsa Yang Luar Biasa Bagaimana Menulis Aksara Tapi Itu Merupakan Ya Perjalanan Hidup Manusia Berarti Dari Alpha Sampai Omega Iya Nah Tapi Orang Barat Kan Gak Bisa Misalnya Coba ABCD Sampai Z Itu Gak Bisa Berbunyi Gak Bisa Menjelaskan Satu Persatu Kita Langsung Kita Ini Langsung Jadi Hana Caraka Ini Kalau Kita Baca Boleh Kita Bacanya Dari Hana Caraka Diakhiri Dengan Maga Padanga Atau Mogobodongo Boleh Diawali Mogobodongo Diakhiri Dengan Wonocoroko Tidak Jadi Masalah Jadi Kalau Dikatakan Hana Caraka Itu Jelas Hana Caraka Hana Orang Jawa Itu Ada Caraka Itu Putusan Itu Jelas Jadi Itu Luar Biasa Dua Dua Terus Sebelahnya Tiga Tiga Itu luar Biasa Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maga Badanga Ini luar biasa Jadi Begitu Ada Hana Caraka Ada Utusan Orang Menggambarkan Utusan Itu Dari Mana Ketika Manusia Ini Dihadirkan Secara Ragawi Manusia Berbeda Dengan Dunia Hewan Betul Kita Ada Bagian Batin Yang Bisa Memahami Aspek Aspek Di luar Dirinya Nah Itulah Disebut Data Sawala Artinya Utusan Itu Ketika Masuk Ragawi Yang disebut Manusia Ini Klop Jadi Data Itu Bahasa Jawa Itu Sama Dengan Tidak Ada Atau Tanpa Itu Sama Nah Sawala Itu Artinya Berselisih Ya Atau Terjadinya Konflik Jadi Artinya Semuanya Ini Ya Setelah Apakah Orang itu Nyebut jiwa Ruhan Enggak Jadi Masalah Yang jelas Itu Ada Ya Yang Mengisi Manusia Itu Dan Itu Pas Dengan Badanya Doto Sobolo Ya Nah Selain Pas Disitu Dikatakan Podo Joyono Artinya Semua Instrumen Tubuh Itu Memiliki Fungsi Yang Setara Jadi Artinya Kita Tidak Seperti Hewan Misalnya Kucing Kucing Itu Tajam Apa Penglihatannya Ya kan Tapi Ada Hewan Yang Tajam Betan Ciumannya Ada Yang Tajam Pendengarannya Ya Kayak Kelelawan Pendengarannya Yang sangat Tajam Jadi Suara Sekecil Apapun Dia bisa Dengar Bisa Menangkap Nah Kita Tidak Kita Ini Semua Instrumen Tubuh Itu Sebenarnya Setara Jadi Orang Itu Bisa Memanfaatkan Matanya Setinggi Tingginya Bisa Memanfaatkan Telinganya Setinggi Tingginya Penciumannya Setinggi Tingginya Bahwa Di dalam Kehidupan Ya Ini Podojoyo Itu Di dalam Kehidupan Ada Orang Yang Lebih Memfokuskan Kepada Matanya Nah Itu Tidak Urusan Gitu Ya Misalkan Ada Orang Belajar Hipnotis Itu Betul-betul Memfokuskan Kepada Matanya Sehingga Matanya Yang menjadi Sangat Funksional Bagi Dirinya Tapi Kita Tahu Kan Ya Ini Kita Mohon Maaf Dulu Kan Pernah Terjadi Pertikaian Antara Orang Dayak Dan Orang Madura Itu Orang Dayak Itu Pencium Sangat Tajam Sehingga Membedakan Orang Dari Suku Apa Itu Cukup Lewat Pencium Nah Itu Contohnya Ya Nah Orang Barat Menggunakan Otaknya Ya kan Nah Padahal Kita Sudah Diberitahu Itu Semua Sama Tinggal Kalian Manfaatkan Sebaik Baiknya Jadi Seharusnya Kita Sekarang Itu Bisa Flashback Ke Honocoroko Itu Pak Jadi Kalau Kita Ingin Maju Kan Gitu Kan Ya Bisa Memberdayakan Seluruh Instrumen Tubuh Kita Betul Dengan Baik Jadi Wajar Kalau Terbisa Membangun Borobudur Ya kan Bisa Membangun Perambanan Ya Nah Ini Semua Kan Sejarah Itu Di Apa Ya Istilahnya Dirusak Oleh Ya Penjajah Seperti Yang Dikatakan Oleh Juri Lina Ya kan Bahwa Untuk Menghancurkan Suatu Bangsa Itu Maka Satu Rusaklah Sejarahnya Ya Sejarah itu Dirusak Yang Kedua Ya Kacaukan Sejarahnya Artinya Sejarahnya Itu Ya Pokoknya Dipalsukan Di sana Sini Jadi Seperti Itu Kalau Dirusak Ya Memang Dirusak Ya Tapi Ini Dipalsukan Ya Jadi Ada Namanya Ini Ya Kayak Itu Tadi Kayak Huno Choroko Dikatakan Dari Ajisaka Dipalsukan Tapi Orang Tidak Tahu Nah Ajisaka Itu Siapa Anus Siapa Nanti Oh Ajisaka Itu Dari India Pendatang Ya Pendatang Supaya Kita Kita Ini Terbelenggu Bahwa Orang Jawa Itu Bisa Membaca Karena Ada Pendatang Oh Begitu Iya Itu Padahal Tadi Saya Katakan Tulisan Huno Choroko Itu Itu Ditemukan Di Alas Ketonggo Itu Tahun Setelah Dikonversi Itu 911 Sebelum Masai Nah Sedangkan Cerita Hjisoko Itu Bertepatan Dengan Satu Mas Apa Itu Tahun Saka Saka Sama Dengan 78 Masai Berarti Barusan Iya Jadi Seperti Itu Nah Kita Disitu Harus Bisa Memahami Padahal Diserat Setelah Di Apa Ini Telusuri Diselidiki Itu Saya Menyatakan Kepada Teman Bahwa Di Terawulan Itu Ada Sejarah Majapahit Kuno Jadi Ada Bangunan Majapahit Kuno Itu Langsung Dia Itu Sebagai Seorang Profesor Yang Ahli Geologi Mengatakan Benar Benar Pak Kocim Katanya Jadi Ada Bangunan Sebelum Masei Nah Jadi Artinya Ada Majapahit Yang Telah Berdiri Tahun Sekitar Abad Keenam Sebelum Masei Tua 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 Nah Yang Diteksi Itu kan Yang Majapahit Belakangan Nah Jadi Disini Nah Disinilah Pentingnya Kita Kembali Memahami Aksara Itu Wah Aksara Sudah Lama Wajar Ada Peradaban Itu Ya Jadi Itulah Yang Juga Akan Saya Tulis Di Buku Yang Belum Selesai Jadi Itu Kayak Prambanan Borobudur Itu Lima Ribuan Tahun Sebelum Maseh Catatan Di Sejarah Kan Itu Wangsa Selentras Nah Itu Masalah Pembacaan Aksara Kan Bisa Diketahui Dari Dating Carbon Juga Mereka Tidak Berani Melakukan Dating Carbon Alasannya Ya Alasannya Macem-macem Tapi Tidak Berani Jadi Sampai Hari Ini Tidak Berani Nah Terus Mogobodongo Ya Kan Itu Artinya Kalau Manusia Itu Sudah Terp Semuanya Itu Ia Berada Di Jalan Mogobo Itu Marga Pak Jalan Berarti Ada Di Jalan Batang Artinya Jalan Mati Artinya Tidak Terpengaruh Oleh Siapapun Nah Itu Jadi Tidak Terpengaruh Oleh Siapapun Nah Kita Tidak Bisa Maju Karena Sudah Dipengaruhi Oleh Kanan Kiri Depan Belakang Dan Sebagainya Nah Ini Yang Harus Kita Pahami Disini Yang Generasi Penerus Kita Harus Sadar Bahwa Sebuah Bangsa Begitu Sudah Apa Ini Tidak Paham Aksaranya Ya Dipengaruhi Sana Sini Nah Ini Masih Mudah Ditemukan Seperti Itu Nah Begitu Pula Kalau Kita Apa Ini Balik Dari Mogobodongo Artinya Manusia Itu Dari Awal Harus Berdiri Di Jalan Batang Di Jalan Kematian Maksudnya Yang Tidak Lagi Bisa Dipengaruhi Oleh Pihak Lain Kalau Sudah Berada Di Jalan Itu Maka Ia Akan Disebut Hidup Dalam Kejayaannya Nah Makanya Ini Nanti Kita Bisa Bawa Ke Bangsa Lain Nah Setelah Jaya Otomatis Tidak Ada Konflik Kepentingan Karena Sudah Semuanya Ini Sudah Ini Masyarakatnya Itu Semuanya Sudah Masyarakat Yang Baik Jadi Tidak Ada Konflik Kepentingan Disitulah Manusia Bisa Menjadi Caraka Bisa Menjadi Utusan Bagi Kehidupan Oke Jadi Seperti Itu Disini Nah Makanya Bangsa Seperti Bangsa Jepang Enggak Enggak Mau Diubah Aksaranya Itu Jadi Yang Paling Belakangan Misalnya Thailand Juga Enggak Mau Diubah Aksaranya Itu Thailand Ya Tetap Saja Gunakan Aksara Thailand Vietnam Vietnam Juga Begitu Nah Makanya Bangsa Yang Maju Pada Akhirnya Bangsa Yang Bisa Berpijak Kepada Aksaranya Jadi Disitu Nah Kita Ini Sudah Di Kacu Baru Misalkan Misalkan Setirana Saja Ketika Kedatangan Islam Maka Kita Istilahnya Oleh Pendatang Itu Disuruh Mengganti Honocoroko Itu Menjadi Tulisan Arab Karena Arab Itu Tidak Punya G Dan Tidak Punya P Maka Disebut Arab Pekon Iya Karena Untuk Nyesuaikan Itu Nulis Itu Tadi Ya Jadi Seperti Itu Setelah Itu Belanda Memerintahkan Harus Menggunakan Huruf Latin Jadi Kita Semakin Tercerabut Di Dalam Ya Kehidupan Bangsa Itu Dengan Huruf Latin Ya Kan Ya Nggak Nyambung Nggak Nyambung Karena Setiap Huruf Itu Memiliki Makna Jadi Setiap Huruf Seperti Ini Tadi Kan Aksara Hono Coroko Ternyata Punya Makna Ada Utusan Ya Kan Nah Di Kemudian Hari Orang Jawa Melakukan Karitoboso Karitoboso Itu Misalnya Hono Coroko Honya Di Urekan Sendiri Nonya Di Urekan Sendiri Ya Terus Conya Di Urekan Sendiri Nah Maka Saya Ambilkan Yang Saya Tulis Ya Dibabar Di Dalam Buku Ini Seh Siti Jenar Makrifat Kasunyatan Jilid Satu Ini Contoh Karitoboso Hono Coroko Ya Jadi Disini Honya Itu Dijabarkan Dalam Kalimat Honya Honya Niro Sejatine Honya 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 Jadi Keberadaan Kita Itu Sebenarnya Adalah Wadah Bagi Tuhan Seseorang Terus Nonya Menjadi Nantian Ura Kasat Motto Pastiyono Jadi Tuhan Itu Meskipun Tidak Kelihatan Tapi Pasti Ada Ya Kan Serming Yang Yakti Tan Ceto Wineso Nah Jadi Dijelaskan Disitu Kan Bahwa Apa Itu Di Dalam Kehidupan Ini Ya Kan Dijelaskan Sama Sekali Ya Kan Bahwa Meski Tidak Terlihatkan Tadi Pasti Matanu Nah Kebersatuan Dengan Tuhan Jelas Tidak Terbaca Belak Belakan Nah Jadi Ini Bayangkan Sebuah Apa Itu Aksara Tapi Bisa Dibuat Pengajaran Hidup Ya Ini Jadi Lengkap Rasa Norak Ketilan Anggoniro Kawur Hono Jokongsi Kurang Waweko Jadi Artinya Hono Coroko Bisa Menjadi Ba'it Kalimat Untuk Kehidupan Ini Ini Hanya Salah Satu Orang Mengkair Tepos Pak Yang Ada Yang Mengatakan Hono Itu Ada Nur Macem-macem Yang Pernah Dijabarkan Oleh Pak Harto Itu Beberapa Tokoh Spiritual Pernah Saya Dengarkan Beliau Aku juga Ngomong Hurip Ya Itu Pake Gitu Ya Gitu Terus Jadi Artinya Nur Gitu Itu Artinya Karetoboso Pak Tapi Yang Jelas Di Karetoboso Seperti Apapun Tetap Menjadi Sebuah Pelajaran Nah Itu Heflatnya Ya Kan Nah Ini Kalau Generasi Generasi Kedepan Tidak Bisa Apa Itu Memahami Ya Kita Tetap Indonesia Ya Gini Gini Saja Karena Tidak Ada Bangsa Di Dunia Yang Bisa Maju Dengan Budaya Bangsa Lain Ini Yang Harus Dipahami Jadi Kalau Kita Membahas Apa Itu Aksara Tentu Tidak Lepas Dari Peradaban Dan Kebudayaannya Itu Tidak Bisa Ya Orang Misalkan Pernahkan Mengatakan Benda saya Lah Itu Orang Apa Ini Barat Itu Kan Agamanya Kristen Kok Bisa Maju Ya Saya Jelaskan Oh Tidak Tidak Begitu Kalau Masalah Agama Orang Afrika Juga Banyak Yang Beragama Kristen Mungkin Lebih dari 50% Orang Afrika Itu Ya Beragama Kristen Tapi Tidak Bisa Maju Mengapa Karena Orang Barat Itu Agamanya Kristen Tetapi Dalam 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 Kehidupan Sehari Harinya Itu Menggunakan Budaya Bangsa Barat Itu Sendiri Budaya Romawi Ya Itu Budaya Romawi Itu Senang Berpetualang Terus Senang Meneliti Menyelidiki Ya Itu Yang Membawakan Bangsa Jepang Misalnya Itu Dengan Budaya Jepang Misalnya Senang Sekali Membuat Sesuatu Halus Makanya Begitu Belajar Dari Luar Misalnya Membuat Mobil Dia Bisa Membuat Mini Dan Lebih Bagus Seperti Itu Nah Kita Kehilangan Karena Kita Langsung Disuruh Membuat Membaca Tulisan Atau Aksara Berbahasa Sudah Bahasanya Indonesia Terus Tulisannya Latin Jadi Disitu Ya Kembali Ke Seperti Misalnya Ditafsirkan Cipta Roso Carso Itu Berarti Karetoboso Juga Jadi Ketika Ketika Setiap Aksara Setiap Huruf Itu Di Ure Itu Namanya Karetoboso Munculnya Karetoboso Yang sangat Bermacam-macam Bervariasi Tadi Itu Kira-kira Apa ya Itu Di era Jawa Matyo Atau Masih Purwo Dulu Kira-kira Bukan Di era Matyonya Matyonya Ya Di era Matyonya Ya kan Karena kan Ketika Masuk Apa ini Pendatang-pendatang Itu Maka Orang-orang Berusaha Ya kan Menunjukkan Kehebatannya Jadi Di Karetoboso Makanya Dalam Karetoboso Nanti Ada Kata Atau Tembung-tembung Itu Yang Serapan Seperti Misalnya Ono Nur Nur kan Jelas Bukan Bahasa Kita Bukan Bahasa Jawa Padahal Tadi Ya Utuh Honocoroko Sampai Mogobodongo Itu Sudah Memenuhi Kaedah Hidup Gini Ya Tapi kan Orang-orang Reteboso Tidak Salah Karena Untuk Menjelaskan Kehebatannya Jadi Disitu Kalau Masalah Penafsiran Saya kira Memang bebas Aja Orang Memang Nafsirkan Oh Ya Bebas Karena Manusia Itu Ya Itu Bisa Mengalami Kemajuan Kalau Ya Ada Pendekatan Pendekatan Rasionalisasinya Nah Itu Membutuhkan Penafsiran Betul Ya Makanya Apa itu Orang Yang Tidak Pandai Menafsirkan Ya Tidak Bisa Maju Nah Bangsa Barat Itu Kan Ya Habis Ditafsirkan Ini Orang Berikutnya Nafsirkan Jangan Tidak Menjadi Masalah Dan Mereka Apa itu Penafsiran Itu Nanti Dibuktikan Lewat Penelitian Penelitian Lewat Apa itu Upaya Upaya Untuk Berproduksi Dan Sebagainya Jadi Disitu Pernah Dulu Saya Ketemu Seseorang Yang Saya Anggap Itu Tokoh Spiritual Jawa Beliau Pernah Menceritakan Turunnya Aksara Jawa Itu Sekaligus Ada 20 Huruf Jadi Ada Empat Bagian Diturunkan Secara Terpisah Kata Beliau Nya Gitu Saya Hanya Sekedar Mendengarkan Saja Untuk Kebenaran Saya Juga Belum Tahu Katanya Beliau Itu Diawal Dengan Anak Jaraka Dulu Baru Nanti Berapa Lama Turun Yang Kedua Datasawala Itu Dan Itu Ada Tempat Posisinya Gitu Pak Hocim Jadi Seperti Hoceroka Ada Di Timur Terus Datasawala Itu Di Selatan Di Barat Dan Di Utara Yang Terakhir Saya Minta Pendapat Pak Hocim Mengenai Cerita Seperti Itu Gimana Sebenarnya Begini Jadi Kalau Turunnya Seperti Itu Tetap Tidak Akan Bisa Dipakai Menulis Pak Karena Kan Tidak Ada Kelengkapan Jadi Sebuah Aksara Itu Minimal Minimal Itu Harus Ditulis Dengan Bisa Memilih Kelengkapan Malah Kita Malah Banyak Yang Membuang Karena Apa Karena Di Dalam Bahasa Jawa Jawa Kuno Ya Kan Itu Ada Yang Sekarang Harus Ditulis D H Ada Yang Ditulis D Titik Ya Itu Berarti Sekarang Tidak ada Itu Artinya Ada yang Hilang Ya Nah Terus Misalnya Bahasa Jawa Kuno Untuk Api Itu Apui Nah Kata Apui Ya Kan Tentu Harus Ada Bentuk Ui Untuk Itu Ya Nah Jadi Disinilah Kalau Kita Lihat Ya Bahwa Minimal Itu Ada Aksara Itu Lengkap Dulu Standar Selandar Maksudnya Standar Dulu Ya Bisa Dipakai Untuk Nulis Apapun Nah Berikutnya Baru Diturunkan Ya Sandangan Sandangan Supaya Bisa Mempermudah Pembacaannya Jadi Misalnya Ya Kan Diturunkan Bentuk Bagaimana Membedakan Bunyi E Sama E Nah Jadi Seperti Itu Ya Kan Tulisannya Beda Tulisannya Kan Beda Nah Itu Memang Berproses Tidak Tidak Sekali Orang Mikir Lagi Ya Kan Bagaimana Nulis Apa Itu Eng Pada Mulanya Itu Kan Nggak Ada Pak Eng 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 Jadi Kalau Misalnya Nulis Apa Ini Kancing Misalnya Ya Kan Belakangnya Eng Tetap Kan Belakangnya Eng Eng Jadi Menyulitkan Ya Kan Nah Maka Disitu Dibuatkan Istilahnya Sandangan Sandangan Lalu Aksaranya Pun Disandangi Misalnya No Ya Kan Dalam Apa ini Kalimat Vokal Misalnya Berarti Tidak Dibuat No Yang Mematikan Misalnya Seperti itu Dibuatkan 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 Terima kasih.